ini ada fungsi turunan ya aplikasi trigonometri yang mana ada fx sama dengan min 2 plus x ditanya adalah x yang memenuhi fx plus f-x sama dengan akar 2 jadi ada fx plus f-x ya tentunya itu adalah turunan baik caranya bagaimana ini langsung saja supaya enggak terlalu panjang ini sangat panjang fx-nya disini saya tuliskan min 2 pos x maka sini saya turunkan akan jadi apa pos jadikan kan sin ya jadi 2 sin x gini ya nah inilah f-nya kemudian ini saya susun dulu ke soal yang diminta yaitu fx plus f-x sama dengan akar 2 gitu ya nah disini tentunya fx-nya akan saya gantikan dengan 2 sin x plus oh maaf salah kebalik ya fx-nya adalah fx-nya adalah min 2 pos x plus 2 sin x sama dengan akar 2 gitu ya jadi disini diperoleh ini persamaannya kemudian kita rubah bagaimana mencari nilai x dalam bentuk seperti ini jadi itu ada suatu persamaan ya ini ada persamaan misal disini ada A kalau enggak A ya B atau apalah ya tidak masalah jadi kita rubah bentuknya ini A cos x plus B ya B sin x itu akan jadi K cos x min alpha gitu ya jadi akan menjadi bentuk ini tapi disini ada syaratnya untuk tanya ya K adalah apa akar dari A kuadrat plus B kuadrat kemudian disini ada alpha ya alpha tentunya dari tangan ya apa dari tangan apa dari tangan disini tentunya B kuadratnya B per A ya karena tangan kan sin per cos jadi kita gunakan B per A baik kita rubah dulu persamaan ini kita cari nilai K nya ya berarti nilai K nya berapa adik-adik jadi disini nilai K nya kita peroleh jadi A sama dengan akar A nya tentunya mana min 2 min 2 ya dikuadratkan ditambah 2 kuadrat berarti berapa ini dikuadratkan 4 ditambah 4 8 ya 8 berarti 2 akar 2 itu adalah K nya kemudian kita cari alfanya ya alfanya tentunya sama dengan alfa sama dengan red tangan ya tangan dari B per A nah B nya berapa tentunya B nya adalah yang disini ya berarti 2 per min 2 ini ya berarti tangan min 1 ini adalah alfa alfanya adalah min 1 berapa nilai alfanya nah yang nilainya adalah tangan min 1 alfanya tentunya adalah 40 di 5 ya nah ini nanti menyelesaikan juga gimana soalnya itu ya ini sama dengan 45 derajat kita sekarang ubah ke bentuk yang soal awal tadi jadi tadi itu kan min 2 cos x plus 2 sin x sama dengan akar 2 nah ini saya ganti menjadi k cos x min x min alfa sama dengan akar 2 gitu ya nah ini kan akar 2 diatasnya jadi ini tinggal kita ganti kita naikkan dulu ya berarti ini akan kita peroleh jadi apa k nya berapa k nya k nya adalah 2 akar 2 cos x min 45 derajat sama dengan akar 2 berarti cos x min 45 derajat dibagi akar 2 berarti setengah setengah gitu ya nilai cos x min 45 adalah setengah berapakah nilai x min 45 derajatnya jadi disini sama dengan berapa cos yang nilai setengah itu adalah 60 derajat dan 60 derajat dan 300 ya 300 derajat jadi x nya sama dengan berapa ini kita tambahkan 45 derajat dan 345 derajat karena domain yang diminta jadi ada domainnya ya domainnya itu diantara 0 sampai 180 derajat jadi disini domain domainnya domain itu antara 0 kurang dari x kurang dari 180 derajat tentunya untuk nilai x nya yang mempunyai berapa jadi yang mempunyai x nya adalah yang 105 derajat segitu ya Terima kasih Terima kasih telah menonton!